Jangan pernah ambil kredit, nanti jadi punya utang, kalau mampu mbak cash aja, jangan ke orang kismin. Itulah mindset sebagian orang tentang kredit. Padahal mereka belum tau aja tuh, kalau kredit kadang bisa lebih menguntungkan dari cash. Hai, kalau back disini, semoga disana juga ya. Balik lagi ke Money Myth Series, di mana sebelumnya kita udah pecahin mitos, kalau mau kaya tuh harus investasi. Nah, ada satu mindset lagi nih, yang sering banget aku denger ya. Cash is always better than kredit. Kalau bisa mah bayar cash aja, jangan kredit. Apalagi di video-video ku yang bahas tentang KPR. Biasanya sih pada mikir gini, kredit itu kan utang, kalau bisa jangan berutang lah. Kredit itu kan ada bunganya, rugilah kita bayar lebih mahal. Kredit itu kan beli barang sebelum punya uangnya, bikin boros lah itu. Oh, padahal belum tentu loh. Bahkan orang-orang kaya di dunia juga gak terlepas dari utang. Elon Musk yang langsung punya utang 187 triliun setelah dia beli Twitter. Ada juga beberapa orang terkaya Indonesia yang lapor harta kekayaannya, seperti Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Founder Saratoga. Menurut LHKPN 2021, Pak Sandi tuh punya total harta 10,6 triliun dan hutang 289 miliar. Kedua, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Founder Gojek. Menurut LHKPN 2021, Pak Nadiem ini punya total harta 1,3 triliun dan hutang 193 miliar. Ketiga, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN dan Founder dari Grup Mahaka. Menurut LHKPN 2021 juga, Pak Erick tuh punya total harta 2,3 triliun dan hutang 176 miliar. Mereka berempat pengusaha yang kebetulan sangat ngerti finance dan pastinya lebih berpengalaman dari kita. Mereka punya hutang ratusan miliar dan triliun, tapi masih di bawah 20% dari total aset mereka. Nah sekarang, coba kita bedah ya beberapa alasan kredit itu sebenarnya gak sejahat itu. Pertama, kredit tuh melancarkan cash flow. Yang paling bisa ngerasain ini terutama adalah para pebisnis. Ada dua kondisi yang bikin kredit itu penting banget untuk pengusaha. Kondisi yang pertama, dari gak punya, jadi punya. Bayangin, kalau kita pengen bangun bisnis atau bangun pabrik lah ya, yang sebutlah modalnya 100 juta. Dan harus ngumpulin dulu nih uang sebanyak itu. Kapan mulainya ya kan? Sedangkan kalau kita ngambil kredit 100 juta sebagai modal untuk bangun bisnis, bangun pabrik, bisnisnya bisa berjalan saat itu juga, bawa keuntungan untuk kemudian dipakai mencicil kredit bank tadi. Dan kondisi yang kedua, untung dulu baru keluar duit. Bayangin lagi ya, kalau misalnya kita tuh pemilik perusahaan atau bisnis, terus kita beli barang lah ya dari supplier A untuk kita jual lagi. Kalau harus bayar cash ke supplier A, berarti sebelum barang itu terjual, kita udah harus keluar uang sekian banyak dulu nih di awal. Tapi kalau kita beli barang secara kredit atau invoice financing, setelah kita terima barang dari supplier A, kita jual dulu barang itu, dan nanti kita bayar posisinya kalau udah dapet keuntungan setelah barang itu terjual. Dan kalaupun barang itu gak gitu laku ya, kita masih punya uang untuk perputaran lainnya nih. Gak macet cuma untuk bayar si supplier A aja. Ya tapi walaupun begitu, strategi ini tetap punya resikonya ya. Jadi tantangannya tuh lebih ke gimana kita bisa manage dan memperkecil resikonya ini. Dan alasan yang kedua adalah cash sama dengan opportunity cost untuk investasi. Kalau kita bayar cash yang gak ada biaya bunga dan terlihat lebih hemat, tapi kita juga kehilangan kesempatan untuk dapet return, kalau cashnya ini bisa kita putar di investasi. Berapa opportunity costnya? Kita langsung pake contoh aja ya. Misal, kita mau beli properti 3 miliar. Anggeplah kita punya cash ya. Jadi kita punya 2 pilihan nih. Mau bayar secara cash atau secara KPR. Nah kita coba hitung kalau KPR dulu ya. Misal kita mau DP 50%, kita ambil yang bunganya tuh 6,75% per tahun, fix 5 tahun, minimal tenor 5 tahun juga. Kita plannya mau bayar lunas dalam 5 tahun. Nah kita coba hitung berapa angsuran dan total bunganya di websiteku feliciaputrijasaka.com ya. Nah kita masukin harga propertinya 3M, DP 50%, penghasilan sebutlah 100 juta ya. Misalnya orang kaya nih, udah mapan, kan ceritanya juga udah punya cash 3M ya. Terus masukin lagi, mau KPR 5 tahun atau 60 bulan dulu, bunga fix 6,25% selama 5 tahun. Dan untuk bunga dan periode floating, ini isi 0 aja. Nah kemudian keluar hasilnya, total bunga yang harus dibayar itu ternyata 271 juta selama 5 tahun. Nah tapi selain itu, inget ada biaya lainnya lagi yang bisa kita hitung di sini juga. Tambahan biaya KPR tuh seperti provisi, asuransi, administrasi, itu mungkin sekitar 2% ya dari pokok KPR kita, 1,5M berarti sekitar 30 juta. Nah sisanya seperti BPHTB, AJB, dan lainnya, itu tetap harus kita bayar ya, baik secara cash ataupun KPR. Jadi total biaya bunga 5 tahun tuh 271 juta, ditambah biaya lain-lain tuh 30 juta, total 301 juta. Ini adalah keseluruhan biaya KPR selama 5 tahun. Sedangkan di metode kedua, kalau kita bayar cash memang kita nggak usah bayar biaya KPR sekitar 300an juta itu. Tapi kita kehilangan kesempatan nih, untuk dapet return investasi dari uang yang kita bayarkan sebagai cash itu. Harga propertinya tadi kan 3M, kalau kita KPR, DP 50%, 1,5M, berarti kan kita masih punya sisa 1,5M-nya lagi. Kalau kita sempat mikir mau bayar cash nggak ya, berarti sejak awal kita kan punya uang sebanyak itu ya, 3M ini. Nah kalau 1,5M yang kita nggak bayarin cash itu, kita investasikan tuh dengan return 10% per tahun selama 5 tahun, dan tiap bulan kita tarik, kita ambil 29,5 juta untuk pembayaran kecilan KPR. Di akhir tahun kelima, ternyata masih ada sisa keuntungan 136 juta. Ini udah include bayar bunga 271 juta ya, tapi belum include biaya lain-lain 30 juta. Jadi net-net kalau kita hitung, KPR tuh masih lebih untung. Sisa 136 juta itu, kalau dikurangin dengan biaya lain KPR 30 juta, masih ada sisa 106 juta. Again, biaya BPHTB, Balik Nama, AJB, dan lainnya, tetap kita hitung ya, karena entah KPR ataupun cash, itu adalah biaya legal yang emang harus kita bayar, kalau kita beli rumah. Jadi ada kalanya, KPR tuh malah bisa lebih untung. Kalau pertama, bunga KPR kita tuh lebih rendah dari return investasi. Dan kedua, kita bisa menghindari periode bunga floating, yang biasanya bunganya tuh 2 kali lipat lebih tinggi daripada bunga fix. Dan ketiga, tentunya kita wajib menginvestasikan bagian yang nggak kita bayarkan sebagai cash itu ya. Tapi di luar daripada itu, bayar secara KPR itu ada jeleknya juga, di mana prosesnya itu pasti jauh lebih lama, lebih repot, dan ada biaya-biaya tambahannya tadi. Dan alasan yang ketiga, karena kredit tuh lebih banyak promo dibanding cash. Siapa yang sering lihat promo potongan atau diskon dengan pembayaran kredit? Dapet cashback sekian, atau yang lagi rame belakang ini tentang ngumpulin miles. Simpelnya kayak, kita pakai kartu kredit, and in return, kita bakal dapet poin, yang bisa dikumpulin, terus ditukar sama tiket pesawat, kamar hotel, atau hal yang lain. Kemarin aku juga sempet lihat IG story-nya Cimolita Lin ya, yang sharing bisa naik pesawat bisnis kelas gratis ke Korea, karena dapet poin dari kredit card-nya. Tentunya setiap bank dan kartu kredit tuh punya rules-nya masing-masing ya, dan bakal seru banget kalau kita bahas secara detail. Aku belajar banyak juga tentang ini ya, dari konten-kontennya Pinter Point di Instagram. So well, untuk merekap video ini, aku nggak bilang bahwa kredit tuh udah pasti lebih untung daripada cash, sampai kalian malah jadinya ngambil kredit yang berlebih, jangan seperti itu ya. Tapi paling nggak, aku tuh pengen kita semua bisa lebih open-minded ya, bahwasannya cash nggak selalu lebih better daripada kredit. Kita mesti pintar-pintar untuk bedain, mana yang lebih baik dibayar dengan cash, ataupun dibayar dengan kredit. Jangan males untuk ngitung dan mikir-mikir lagi ya, apalagi kalau nominalnya itu besar. Dan again, setiap bahas kredit atau utang, aku mau ingetin bahwa yang harus dihindari, adalah utang yang melebihi kemampuan kita. Cicilan itu maksimal 30% income, dan utang itu maksimal 30% dari aset. Dan kedua, hindari utang yang sifatnya tuh konsumtif, atau nggak menghasilkan uang lagi, kecuali KPR untuk rumah ya. Dan ketiga, hindari utang yang bunganya tuh tinggi banget, yang lebih dari 15% per tahun, atau bahkan yang lebih tinggi dari return investasimu. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat, dan pesannya nyampe ya. Kalau kamu ada mitos fakta keuangan apa lagi nih, yang bisa kita pecahkan di video selanjutnya? Boleh banget, komen di bawah ya. Thank you for watching till the end, see you di video lain, dan bye-bye.